Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Nokia 6.1 Plus dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini dengan melakukan format data yang tentu saja semua data pada internal memori ponsel ini akan hilang tanpa terkecuali untuk melakukan format data kita perlu komputer dan juga kabel data tinggal kita hubungkan saja ponsel ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi mati oke sebelumnya kita matikan dulu ponselnya tekan tombol power kemudian kita pilih matikan perangkat selanjutnya kita hubungkan ponsel ini ke komputer menggunakan kabel data sampai muncul indikator pengisian baterai di layarnya kita tunggu sebentar baru muncul logo Android One ya belum muncul indikator pengisian daya baterai kita tunggu sebentar setelah muncul tampilan indikator pengisian daya baterai seperti ini kita akan menekan kombinasi tombol yang pertama kita tekan adalah tombol volume atas dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai ponsel ini menyala kalau ponsel sudah menyala di logo Android One segera lepaskan tombol powernya dan tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai masuk ke tampilan no comment seperti ini baru kita lepaskan menekan tombol volume atas bisa kita lepaskan juga kabel datanya selanjutnya kombinasi tombol yang kedua adalah kita tekan tombol power kemudian tombol volume atas kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan tombol power kita coba sekarang tekan tombol power volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan power sampai masuk ke menu recovery seperti ini selanjutnya kita pilih menu web data slash factory reset turunkan dengan menekan tombol volume bawah dan tekan ok menggunakan tombol power kemudian kita turunkan ke menu factory data reset untuk ok nya kita tekan tombol power lagi dan perhatikan di bagian bawah layarnya muncul keterangan seperti ini wiping data, formatting data kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai kemudian kita kembali ke atas kita akan merestart ponsel ini dengan memilih menu reboot system now dengan menekan tombol power lagi kemudian ponsel akan restart dan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau posisi baterai di bawah 10% kita bisa menghubungkan ulang ponsel ke komputer atau ke pengisi daya agar pada saat proses loadingnya tidak kehabisan baterai untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit biar menghemat waktu kita percepat saja durasi videonya setelah loadingnya selesai maka akan langsung muncul ke tampilan selamat datang tinggal kita setup saja ponselnya mudah-mudahan bisa masuk ke tampilan menu disini langsung saja kita pilih mulai selanjutnya untuk data seluler kita pilih lewati saja dan ternyata pada halaman sambungan ke wifi tidak bisa kita lewati kemudian jika kita perhatikan di pojok kiri atas layarnya ada logo gembok yang menandakan jika ponsel ini terkunci sesuatu biasanya terkunci akun google dan akun google membutuhkan verifikasi maka kita membutuhkan ponsel ini terhubung ke jaringan internet tadi kita sudah menghubungkan ponsel ke wifi kemudian ada loading memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit kita kembali letakkan ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai selanjutnya ada halaman salin aplikasi dan data disini kita pilih menu jangan salin saja ternyata setelah proses loading tunggu sebentar kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya tapi di bagian bawah ada alternatif yaitu gunakan akun google saya kita bisa pilih menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun google dan tinggal kita login kan akun google yang sebelumnya sudah terlogin pada ponsel ini jika lupa akun google nya bagaimana tetap tenang selalu ada solusi di channel magelang flasher bagi yang lupa akun google nya besok akan kita buatkan tutorial cara bypass akun google pada nokia 6.1 plus simak terus channel magelang flasher sementara sampai disini dulu mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa selamat menikmati selamat menikmati